Wah gila ternyata ini alasannya kenapa banyak investor ke Malaysia ternyata diungkap oleh orang Indonesia guys ya Mereka secara rinci mengatakan bahwasannya di Malaysia ada banyak kemudahan pasal pajaknya Kok bisa ya guys ya kok bisa gitu kan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi dengan saya guys Cak Mujib Gimana kabar teman-teman semua semoga sehat selalu dalam hidupkan Allah SWT Di jauhkan dari segala marah bahaya marah petaka bencana dan balak serta berbagai macam penyakit Amin amin di arah berlalamin Oke guys kali ini kita akan reaksi sebuah video pajak di Malaysia itu di luar nurul Dan juga gak masuk di akmal Terus juga gak habis di fikri Aduh kok bisa gitu ya guys ya Fikri Kak ikut-ikutan ya di Bang Fikri ya Ini kenapa Bang Fikri dibawa-bawa juga nih guys Jadi gak habis di fikir ceritanya seperti itu Tapi ditulisnya Bang Fikri gitu ya Ya gitu lah guys ya Oke tanpa berlama-lama jom kita simak video ya guys Let's go Top jangan bayar pajak sebelum kamu nonton video ini sampai habis Waduh apa tuh guys Kok bisa nih Pajak di Malaysia emak di luar nurul Hmm Pajak di luarul Pajak di luarul Gek bicara mengenai teks kita sama-sama tuh memang Singapura itu cukup mahal lah Di Malaysia sendiri berarti oke dong Oke episode kelima Kembali bersama dengan saya Meriana Michelle your Indonesian Real Estate Expert Hari ini kita kedatangan lagi founder dan co-founder dari Well Estate International Hai apa kabar Apa kabar Apa kabar Apa kabar Apa kabar Nah kalau kemarin di episode keempat 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 ya Nah kalau di episode sebelumnya kan sudah mulai transaksi banyak yang masuk ya Kita sudah melakukan dua event juga Yang pertama kita lakukan event di area Pantai Nakapuk Kemudian yang kedua kita melakukan event di Kuningan Which is sudah banyak banget customer-customer yang mulai bertanya tentang Malaysia Dan juga mulai mau datang nanti kesana ke Malaysia Nah kira-kira saya mau nanya nih Ciste atau Pak Winston Untuk teksnya bagaimana gitu loh Kalau misalnya orang Indonesia beli di Malaysia Perihal teksnya pajaknya apakah akan bayar seperti yang di Indonesia atau lebih besar Karena kita kan orang luar ya Anggapannya kita kan orang luar yang memang orang asing Membeli unit, membeli apartemen, membeli hunian di Malaysia Nah kira-kira saya mau bertanya kepada Ciste dan Pak Winston Kalau orang Indonesia atau orang asing Beli apartemen, beli rumah, beli hunian di Malaysia Kira-kira pajaknya gimana ya kalau kita mau beli? Memang salah satu isu yang selalu dibawa sama pembeli itu kan Setelah saya bayar, saya beli asetnya, unitnya Terus apa lagi yang saya harus bayar kan? Normalnya kalau di Indonesia pastinya kan ada yang namanya pajak pembelian Betul Pajak jual beli ya Nah pajak jual beli pasti ada ya kan? Sometimes melakukan notaril aja sudah ada namanya pajak quote and quote dari notaris gitu kan? Apakah itu untuk pemeriksaan berkas segala macem bla 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 gitu kan? Nah ini yang seringkali ada hidden cost yang kadang-kadang orang lupa Apalagi kalau sudah masuk ke kredit Betul Nah kredit ini kan selalu jadi momo kan? Betul Setelah kelihatan plafonnya sudah oke, pada saat mau akad baru lihat-lihatan gitu kan? Karena suami istri pada lihat-lihatan juga Eh ini duitnya gimana ya ini? Keluar biaya ini kan? Seringkat kan muncul begitu Betul Makanya disinilah kita hadir, kami hadir gitu kan? WLSTip ini justru akan membantu teman-teman yang berkonsasi ini enak tidur Jadi setelah belanja, setelah menaruh uangnya untuk menitipkan down payment Udah tidur nyenyak deh gitu Oke Karena kita buka secara gamblang Oke Apa-apa saja sebetulnya Satu yang pasti di Indonesia really easy Eh sorry, di Malaysia really easy Dan sebetulnya sangat ringan dalam teks Wow Sangat ringan dalam teks Ringan yang dimaksud tuh seperti apa ya Pak Wingsenatoji, Stephanie? Nah kebetulan ya Stephanie ini kan sendiri juga selain hybrid Ya pembelanjaannya juga hybrid nih Oh pembelanjaannya hybrid Belanjaannya juga hybrid Gak hanya beli produk di Indonesia Tapi juga banyak beli produk di Malaysia sendiri Oke Karena percuma dong konsultan kalau gak pernah beli produk ya Betul Kamu sebagai orang Indonesia yang membeli aset di Malaysia Wow Justru yang menarik untuk saya untuk berinvestasi di Malaysia itu salah satunya adalah pajak Ya Jadi contoh ya kalau dalam kesempatan atau dalam kesempatan ya Mer ya Kita beli produk di Malaysia tidak ada pajak jual tidak ada pajak beli Itu satu Apa? Tidak ada pajak jual dan tidak ada pajak beli Ini saya bingung di awal Saya bingung banget ya Beda ya Beda banget Jadi satu itu Dua yang ada di Malaysia itu adalah namanya kita ngomong pindah nama ya nantinya Oke Pajak pindah nama itu ada satu Ya Kedua Gain tax Jadi kita itu dipajak sama pemerintah Malaysia itu kalau kita ada profit waktu kita membuat investasi di sana Jadi kalau kita tidak ada profit kita tidak dikenalkan pajak apapun Wow Oke Contohnya misalnya kita membeli aset dua juta ringgit Betul Kemudian pada perjalanannya amit-amit lah ya amit-amit ternyata kita tidak gain kita rugi kita mengalami loss Satu juta delapan ratus ringgit berarti kita tidak bayar banyak Zero tax Zero tax Zero tax Kalau misalnya yang namanya beli aset kita pasti profit semua lokasi pasti profit Exactly Makanya kita ngomong enak tidur Iya enak tidur Betul Nah beli di angka dua juta ringgit misalnya kemudian kita jual di dua juta lima ratus ribu Which is kita ada keuntungan lima ratus ribu profit lima ratus ribu berarti pajaknya hanya di lima ratus ribu saja Betul Itu pun masih ada keringanan-keringanan lagi Betul Jadi tergantung waktunya Tergantung jangka waktu misalnya kita beli properti A ya Tahun satu sampai tahun kelima kita udah jual nih jadi tahun ketiga kita udah jual Nah itu tax kita kita dikenalkan 30% 30% dari? Gain Dari keuntungan Dari 500 ribu ya Dari 500 ribu Tapi kalau saya nanti jual di tahun ke-7 atau tahun ke-6 itu tax saya cuma 10% dari 500 ribu Gitu Jadi bener-bener itulah yang kita bicara di Malaysia itu kenapa menguntungkan dalam segi investasi Karena untungnya itu kelihatan dari angka yang kita jual berapa itulah untung kita Ya Agak beda ya Kalau di Indonesia begini Kalau kita mau jual rugi pun Harus bayar pajak 2,5% sayang banget ya Betul Kayaknya dia tahan tuh negosiasinya alot Betul ya Kalau negosiasi alot waktunya panjang eh ternyata transaksi di 3-4 bulan lagi Dia lupa 3-4 bulan tuh kan ada bunga Kalau dia bisa transaksi 3 bulan lalu sebenernya kan dia udah gain bunga juga kan Dan dia mundur 3-4 bulan selain dia masih tetap harus bayar 2,5% di bulan ke-4 Yang dia sudah kalah bunga nih gara-gara bawa kamu buan tadi itu ya kan Waduh saya kena 2,5% itu satu ya kan Sisi pembeli juga sama Di pembeli ini kan dia harus membayar BPHTB Betul Ya kan BPHTB yang nilainya juga sangat tergantung Nah celakanya di Indonesia kadang-kadang BPHTB ini nggak sederet sama nilai jualnya Ada lokasi transaksi pasarnya lebih rendah daripada NGOP Betul kan? Betul Lu mau nggak mau mesti terima, lu mesti bayar tuh teksnya NGOP Nah saya beli barangnya katanya cuma 2 miliar Tapi NGOP nya sudah 3-4 miliar gitu Saya harus bayar dari 3-4 miliar padahal saya belinya 2 miliar gitu Nah ini kan jadi isu, jadi problem kan Nah di Malaysia tidak ada seperti itu Wow Di Malaysia dia cuma kenal adalah yang namanya MOT Jadi Memorandum of Transfer Jadi waktu dia transfer namanya dari developer kepada First Home Buyers gitu kan Dari developer kepada Mary gitu kan Nah disanalah akan ada namanya MOT Tax gitu Betul kan Nah MOT Tax pun ini semua langsung bisa dihitung diukur Betul Jadi nggak usah pusing NGOP nya berapa ya di sini ya Wah celaka itu kalau saya belinya di Bangsar gitu kan Saya taunya hitungan begitu, begitu saya beli kalau lumpur lain lagi ini Ya kan karena saya mesti hitung-hitung NGOP nya berapa ini Kalau disana jadi bayar MOT yang Pak Winston bilang itu jelas dari rate SPA kita Dari sales and purchase agreement kita beli harga 1 juta Surat pesanan lah Betul, surat pesanan Ya SPA Bukan surat pesanan Surat pesanan SPA itu sebetulnya Binding PPG Sebenarnya SPI PPG Oh oke Jajan pengingkatan jual beli Pengingkatan jual beli Pengingkatan jual beli Betul Sebetulnya Betul, oke Jadi kalau namanya MOT itu MOT di Malaysia itu Itu dilihat dari harga kita beli Rate nya dari sana Dan government Malaysia pun kasih satu exception Jadi keringanan juga Di kurun range tertentu Ya kan dia punya tax itu cuma 1% Di atas ini 2% Lebih dari itu 3% Betul, betul Sehingga total-total sebenarnya ringan Ya Katakanlah kalau kita beli properti ya 1 juta ringgit gitu kan Yang pertama 500.000 itu 1% Oh Yang pertama 500.000 itu 1% Ya Yang kedua itu 2% Oke Iya kan Nanti di atas itu sampai ke 2,5 juta 3% Di atas 2,5 juta 4% Oke Jadi sebetulnya ringan Sebetulnya kita bisa alokasi kira-kira 3-4% untuk pindah nama Kalau mau cadangkan lah ya Kita mau cadangkan budget ya kita cadangkan kira-kira 3-4% untuk pindah nama Ya Sudah tentunya bergantung pada harga lah yang kita beli Ya bergantung pada harga Oke artinya berarti yang seperti CisTV maksud 3-4% kira-kira biaya yang harus dikeluarkan sama kita Kalau kita ingin menjual unit tersebut bukan Pindah nama Pindah nama Dari developer sudah selesai hand over Dari developer dikeluarkan sertifikat atas nama Mary Oh berarti jadi dari developer ke kita yang mau beli Ya Ada kira-kira 3-4% Betul Betul Kira ini kan ceritanya biaya pengalihan kan Biaya pengalihan kan Biaya pengalihan Disana itu tidak kenal biaya pengalihan Tidak ada Sebetulnya Disana terjadi ada gain tax Jadi kali kita jual itu posisi WE vida Ja只 战 посisi Woo Itu yang akan menjadi beban pajaknya nya Oke persesan tadi 2 juta ringgit kita beli Kemudian kita jual di 2,5 kan, terus berarti ada 500 ribu, ya itu teksnya, itu 30 persen, jadi 30 persen dari 500 ribu. Oh, which is berarti kurang lebih sekitar 15 ribu saja ya. Ya, karena kan assume kita jualnya, ya assume-nya kan kita jualnya masih below 5 years lah ya. Betul, ya karena jual tahun ketiga kan. Kita pikir ya sudah, kita ambil spread sedikit jual, spread sedikit jual gitu kan. Tadi kalau kita jualnya sudah di atas 5, tahun ke-6, 10 persen. 10 persen aja. Enteng banget gitu. Kenapa tadi saya coba bertanya dari sisi itu, karena saya harus beranggapan kalau misalnya saya sebagai investor, berapa kira-kira biaya yang harus saya keluarkan di awal? Berarti kalau di awal saya keluarkan 3-4 persen untuk biaya pajak, kemudian tentunya sebagai investor saya ingin selain dapat uang sewa, kita juga misalnya satu waktu pengen jual lagi untuk beli lagi barang yang baru. Betul, betul. Jadi makanya saya tanyakan kira-kira berapa persen? Dan pasti itu rata-rata akan ditanyakan sama teman-teman investor kita di Indonesia. Betul. Nah satu lagi, di Malaysia itu mengenal, mereka istilahkan, apa ya, love transfer. Love transfer, what is the meaning? Love transfer, jadi kalau seorang pembeli itu, dia mengalihkan, dia mengalihkan, bukan waris ya, dia mengalihkan, kepada anggota keluarga, kepada istri. Kalau kepada istri, suami istri, zero loh. Dia nggak ada pajak pengalihan loh, zero loh. Tapi kalau kepada anak, gadis lurus nih, vertikal, pajaknya diskon 50 persen. Diskon 50 persen? Kalau ke siblings, ya tetap berharis 100 persen lah, ke teman segala macem. Tuh, tuh, tuh. Itu pengalihan, bukan waris ya. Kalau waris, zero. Iya. Oke. Kalau waris, zero. Jadi beda ya, pengalihan berarti kan kita menjual nih, saya menjual gitu kan, yaudah. Karena anak sudah dewasa, saya jual ke anak. Saya ngalihkan kepada anak gitu kan, pajak pengalihannya itu dapat diskon. Tapi bukan waris ya, tapi kalau saya wariskan, saya bikin will, saya wariskan zero. Kalau di Indonesia kan, kalau waris kena ya? Iya. Tetap kena. Kita di Indonesia memang untuk pengalihan hak waris tetap dikenakan pajak. Betul, betul. Jadi legacy tax di Malaysia itu zero. No legacy tax, no inheritance tax. Wow. Nah, itu bikin menarik. Cukup menarik. Karena sekali kan investor yang masuk di negara lain, itu kan sebetulnya dia juga berpikir bisa tiga. Satu adalah dia ada kegunaan, dia perlu. Betul. Yang kedua, sembari dia perlu, suatu saat dia siapkan untuk diwariskan kepada anak. Atau yang ketiga, memang sembari dia perlu, dia pakai, dia perjual belikan juga, ambil keuntungan kan. Jadi sebenarnya tiga poin ini semuanya oke. Kalau dia pakai sendiri, no issue. Setelah dia mewariskan, zero tax. Kalau dia ambil keuntungan, yaudah dari gain tax-nya aja. Jadi bagi investor sangat nyaman. Betul. Kalau untuk berinvestasi di Malaysia, apalagi pasal pajak ya, tentang tax. Nah, itu menariknya. Nah, ini benar-benar menarik banget ya Pak Winston Cisevi. Kalau kalian, para investor di Indonesia, ingin membeli aset di Malaysia, kalian bisa tanya langsung ke Well Asset International. Ini yang membedakan kenapa harus beli melalui Well Asset International sebagai konsultan. Tanya Malaysia, tanya Well Asset. Wow, gila, gila, gila. Pantesan investor itu banyak istilahnya yang invest di Malaysia. Karena kemudahan itu sendiri, guys. Wow. Kalau kita nggak tonton ini, nggak tahu ya guys ya bagaimana kita berinvestasi di Malaysia itu ya guys ya. Jadi ini menjadi alasan kuat bahwasannya banyak orang yang memilih Malaysia untuk investasi seperti itu. Makanya perekonomian Malaysia itu melambung tinggi dan sangat cepat sekali guys. Wow. Keren, 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 keren. Oke, itu dulu videonya guys. Terima kasih telah tonton video ini sampai selesai. Bila ada salah, tak mau dimaafkan. Saya Pemiru Undudri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton video ini.